Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi bersama Pondok Ikro Di kesempatan kali ini insyaallah Kita akan melanjutkan kembali Dari pelajaran yang kemarin ya Yaitu masih belajar cara berwakup pada huruf terakhir yang beretas di dia Namun untuk pelajaran kita kali ini Yaitu kita belajar berwakup pada huruf yang bertas lid Sekaligus huruf tersebut termasuk daripada huruf kolkola ya Baik sahabat semuanya Sekarang kita mulai silahkan diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim Abillah biwatab Baik silahkan diperhatikan yang menjadi contoh Yaitu ketika kita berwakup pada watab ya Jadi huruf terakhirnya itu adalah huruf bertas lid ya Sekaligus termasuk daripada huruf kolkola Nah sekarang bagaimana cara berwakupnya Nah jadi yang pertama Kita tas lidikan dulu dari bacanta ke ba Sekaligus tahan dua harukat Nah setelah ditahan dua harukat Langsung pantulkan ya Karena ini huruf kolkola ya Contohnya Abillah biwatab Wattab Jadi tahan dulu atau tekankan dulu dari bacanta ke ba ya Dua harukat Lalu Setelah dua harukat Kita pantulkan huruf ba nya Ya Abillah biwatab Seperti itu ya Baik contoh selanjutnya Mawawqintulin nasi walhajj Nah Yang menjadi contoh disini adalah Kitab ketika kita mau wakupkan pada bacaan walhajj ya Karena disini ada tanda al-wakfullah Jadi berhenti lebih utama ya Yang menjadi pertanyaannya disini huruf terakhirnya itu adalah Huruf yang bertas didi ya Dan Sekaligus Termasuk daripada huruf kolkola Bagaimana cara berwakupnya ya Baik yang pertama kita Tas didikan Atau tekankan dulu dari bacan ha ke ja ya Tahan dua harukat Nah setelah ditahan dua harukat Kita pantulkan huruf jimnya ya Karena huruf jim ini Merupakan salah satu daripada huruf kolkola ya Jadi cara membacanya harus dipantulkan Contohnya Walhajj Seperti itu ya Jadi setelah ditahan dua harukat Atau setelah ditas didikan Itu dipantulkan huruf jimnya ya Seperti itu ya Baik contoh berikutnya Silahkan diperhatikan Baik perhatikan Yang menjadi contoh Itu disini ya Ketika kita berwakup pada bacan bilhakku ya Pada huruf terakhir disini Itu adalah huruf kof Huruf kof yang bertas did Sekaligus merupakan salah satu Daripada huruf kolkola ya Sekarang bagaimana cara kita berwakupnya Nah jadi yang pertama kita tas didikan dari bacan hak ke kok ya Ke kof Tahan dua harukat Nah setelah ditahan dua harukat Lalu kita pantulkan huruf kopnya ya Contohnya Seperti itu ya Seperti itu ya Sekali lagi kita bacakan Seperti itu ya Baik contoh yang terakhir Ya masih Huruf kolkola Namun disini kolkolanya tidak bertas did ya Kita belajar mematulkan saja ya Disini memang huruf terakhirnya bukan huruf yang bertas did Namun Huruf sebelum terakhirnya itu adalah huruf sukun Yaitu sin ya Jadi huruf terakhirnya itu harus dibawa Sekaligus dipantulkan jika memang huruf terakhirnya itu adalah Merupakan salah satu daripada huruf kolkola ya Contohnya seperti tadi Bilkis Pok Bilkis Pok Ya seperti itu Nah baik jadi Kesimpulannya ya Jika kita berwakup pada huruf terakhir Yang bertas did Sekaligus huruf terakhir tersebut adalah Merupakan salah satu daripada huruf kolkola Nah berarti Cara membacanya Atau cara berwakupnya Yaitu pertama kita tas didikan dulu Tas didikan ke huruf kolkola nya Lalu tahan dua harukat Nah setelah ditahan atau setelah ditas didikan Baru kita pantulkan ya Seperti itu Baik sahabat semuanya Mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buhanku Selamat menikmati